Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Andi Josnet Oke di video kali ini saya akan membuat powerbank dan baterai BMS2S menggunakan modul powerbank yang 2 in 1 dan modul tp4056 dan ini saya menggunakan kotak bekas poster guys yang saya cepat dalamnya seperti ini kotak posternya kemudian 6 baterai 18650 dengan ampere yang kecil ini guys ini sudah saya hasapkan 6 baterai kemudian modul tp40562 buah ini sudah saya persiapkan kemudian modul powerbank 2 in 1 ini saya siapkan 2 buah kemudian isolasi kemudian lem bakar yang tersisa ini guys kemudian sekelar lalu saya siapkan kabel kemudian jack 12 volt dari potongan kabel adapter guys oke selanjutnya pada baterai 18650 nya ini pada bagian plus dan min ini saya solder dulu buat saya pasang kabel selanjutnya pada bagian negatif dan positifnya nah ini saya solder seperti ini ini bagian plusnya di solder oke seperti ini kemudian ini bagian negatifnya kita solder dengan kabel ketiga baterainya ini di solder secara paralel nah ini satunya lagi ini sudah saya solder pada bagian min plusnya kemudian ini pada modul tp4056 nya di bagian plus ini dikasih kabel kabelnya di solder di bagian plus ke min pada modul tp4056 nya seperti ini ini kabelnya di solder ini kabelnya di solder sebagai kabel seri agar baterainya nanti bisa voltase 8 volt gas atau kurang lebih 8 volt kemudian ini pada baterai 18650 nya ini kita solder bagian negatif dan positif pada modul tp4056 kemudian ini di solder bagian plusnya kita solder seperti ini oke ini sudah di solder kemudian kita coba cas menyala pada modul tp4056 nya dan ini berhasil kemudian ini ada modul powerbank 2 in 1 kemudian ini kita solder pada bagian negatif dan positifnya oke seperti ini di solder pada bagian negatif dan positifnya oke sudah saya solder seperti ini kemudian bagian negatif dan positifnya kita solder ke min plus pada modul tp4056 ke modul powerbank 2 in 1 seperti ini ini sudah dipasang kemudian kita coba cas dan ini menyala pada modul powerbank nya dan modul tp4056 nya juga menyala di cas oke selanjutnya ini kabel negatif kita kasih kabel pada modul tp4056 nya untuk dipasang ke baterai untuk kabel negatif baterai yang nanti akan saya seri guys dan ini dilubangi pada bagian depan bagian depan ini guys ini dilubangi ini nanti akan dipasang pada modul oke ini sudah saya lubangi seperti ini ini dilubangi sebanyak 4 modul ini akan dipasang modul tp4056 2 buah dan 2 modul powerbank 2 in 1 ini juga akan dipasang seperti ini guys nah bisa dilihat seperti ini pemasangannya oke selanjutnya ini saya lem bakar untuk dipasang baterai 18650 nya nah baterai nya dipasang disini 3 baterai nya kemudian ini saya pasang pada modul tp4056 dan modul powerbank 2 in 1 guys kemudian ini akan dipasang ke baterai yang tadi di lem bakar ini direkatkan seperti ini dan dipasang pada baterai nya dan ini direkatkan lagi dengan lem bakar oke selanjutnya ini pada modul tp4056 nya akan dipasang pada lubang yang di depan seperti ini kemudian ini di lem bakar lagi agar tidak lepas guys oke seperti ini kemudian ini pada modul tp4056 dan powerbank nya kita dipasang kabel seperti ini ini sudah terpasang oke ini sudah saya pasang pada lubang di bagian depan seperti ini modulnya dipasang pada casing bekas router dipasang seperti ini kita tes dengan lampu oke lampunya menyala pada lampu led 1 watt yang saya coba ini ini juga ada sekelarnya dan ini dicas menyala ini dicas sendiri-sendiri guys agar baterai nya bisa penuh pada masing-masing pada baterai 18650 nya kemudian saya siapkan kabel jack adaptor ini dipasang ke negatif dan positif pada modul tp4056 yang negatif dipasang ke modul tp4056 yang pertama kemudian yang plus dipasang kabelnya pada bagian plus modul tp4056 yang kedua guys seperti ini pemasangnya nanti bisa anda lihat pada skema nanti akan saya tampilkan case oke ini kita tutup pada casingnya dan casingnya ini ditutup dan jangan lupa ini juga dilem agar tidak lepas case oke seperti ini ini sudah dipasang pada casingnya dan ini skemanya bisa anda buat sesuai pada gambar kemudian kita tes dengan volt ampere digital atau voltmeter kita coba berapa volt yang terlihat nah ini baterai nya terlihat 7,7 volt pada baterai nya ini guys ini baterai nya di seri kemudian kita coba dengan lampu led 1 watt menyala nah ini lampu nya menyala pada lampu led nya kemudian kita charge dengan charge hp juga menyala pada masing masing modul tp4056 nya dan ini sudah jadi dan ini sudah siap disupply untuk barang elektronik seperti speaker bluetooth atau radiotip gas oke ini radiotip nya saya pakai radiotip 10 dan juga ini pada amplifier yang saya pasang bluetooth dan ini speakernya kemudian ini ada hp buat uj coba dan ini pada power bank yang berisi 2s bms nya yang terbuat dari modul tp4056 nya ini akan saya pasang pada amplifier bluetooth saya guys ini saya colokkan disini di belakang kemudian ini pada hp nya kita nyalakan bluetooth nya kita nyalakan dulu kita nyalakan bluetooth pada hp nya dan ini sudah tersambung pada bluetooth di hp nya kemudian kita nyalakan lagu yang bebas copy reggae saya pakai lagu yang ini oke menyala kita nyalakan juga power nya dan kita putar musiknya oke seperti ini suaranya pada speaker dengan menggunakan bms2s yang terbuat dari modul tp4056 yang saya jadikan 2s ini kita kita kasih kabel agar ini sepikirnya bisa terlihat pada suaranya guys dan seperti ini bunyinya volume treble dan bass nya kita putar seperti ini dan ini saya coba ini berhasil guys tapi voltasi nya 7,8V ini guys ini harusnya pakai 12V oke saya matikan musik nya saya matikan pada amplifier nya kemudian kemudian selanjutnya kita pindah pada perangkatnya ini saya cabut dan saya colokkan ke radiotip dan ini buat nyalakan radiotip ini voltasi nya voltasi nya minimal 9V tapi ini menggunakan 2s pada baterai nya baterai 2s 18650 pada baterai nya ini masih bisa dan masih bisa maksimal pakai 2 baterai 18650 kita colokkan oke sudah saya colokkan pada radiotip nya kemudian kita menyalakan pada radiotip nya oke radionya menyala ini saya coba radio dulu buat intens dan seperti ini suara nya pada radionya yang saya coba dan ini saya pilih radio yang ada suara penyiar nya guys oke saya matikan radionya kemudian kita coba putar kasetnya ini kaset cella on seven guys yang album pertama dan kasetnya kita play kita tunggu lagunya terputar dan ini saya putar sebentar saja karena saya tidak berani lama-lama guys oke sudah daripada lama-lama guys kemudian saya play lagi pada kasetnya oke sudah sebentar saja guys daripada lama-lama oke seperti ini suaranya pada kasetnya yang terputar dan menggunakan power yang saya buat ini guys oke ini berhasil saya buat dan semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati